selamat menikmati jadi kita mau panen lagi saya sudah bawa gerobat disitu ya teman-teman sama parang atau arit ya teman-teman yuk ikuti terus kegiatan saya panen pisangnya ya teman-teman ini pohon pertama ya teman-teman malah sudah masang banyak yang masang, sudah dimakan burung ya teman-teman yuk kita tebang aja teman-teman oke ya teman-teman tindak sebelah kanak casing nomor lorong ini ya teman-teman ini pohon yang ketiga ya teman-teman ini pohon yang ketiga ya teman-teman ini pohonnya cukup sangat tandanannya pun besar ini cara potong pohon pisangnya begini ya teman-teman jadi kalau yang tinggi itu biasanya aku paroh di sebelah sininya ini yang ditebang sebelah sini, jadi nanti lepas gitu lah ya teman-teman apa ya namanya jadi mentiung gitu ya baru kita sambut contohnya seperti ini ya teman-teman ini karena tinggi ya teman-teman kalau nggak tinggi langsung saya potong biasanya nah seperti ini ya teman-teman biar turun dulu kalau belukuh ininya dipotong lagi pegangnya yang kuat ya teman-teman langsung dipotong sebelah sininya nah seperti ini ya teman-teman kalau sudah dipotong ini pohonnya juga harus dipotong sampai bawah ya teman-teman contohnya seperti ini nah seperti ini ya teman-teman biar nanti yang ini yang sisanya cepat subur cepat tunggu lagi dan cepat berbuah dan daunnya saya taruh di bawahnya karena lagi mungkin kemarau biar mendung atau biar adem lah di bawahnya ya teman-teman ini teman-teman panjang banget ya ini pisang 40 hari loh teman-teman kita taruh di gerobat lagi ya yuk kita cari yang lain lagi teman-teman ini pohon yang keempat ya teman-teman tinggi banget udah mateng lagi tuh yuk kita tebang teman-teman jadi kita harus sambut ya teman-teman oke so teman-teman udah matang tapi ini bagus nggak dimakan burung sebelah sini ya teman-teman panjang ini yang ke-4 sudah empat tandan ya teman-teman sebelahnya lagi juga masak ada yang tua juga ya kita potong ini masak satu teman-teman tapi pasah tuh tuh banget teman-teman udah lima tandan ya teman-teman kita pindah lagi ke sebelah sana di pinggir kebun sebelah sana yuk teman-teman wah ini udah melepet ya teman-teman tuh ini udah matang juga kita langsung potong ya teman-teman kita buang ujungnya ya teman-teman seperti ini harus dibuang juga yang kecil seperti ini juga dibuang ya teman-teman jadi seperti ini ngos-ngosan teman-teman dorong pisangnya karena jauh ya dari sana ujung sana sampai ke sini itu jauh karena pohon pisangnya itu di pinggiran kebun ya teman-teman ini hasil panennya saya cuma dapat 6 tandan ya teman-teman jadi nggak begitu banyak biasanya sampai 9 gitu ini cuma 6 tandan kemarin ada yang nanya harga pisang di Tanjung Pinang itu berapa tapi ini di kebun ya teman-teman kemarin setau saya sih kemarin harganya 3500 per kilo ya teman-teman jadi satu tandan ini jualnya satu tandan seperti ini ya teman-teman terus ditimbang juga satu tandan ini berapa kali berapa gitu harganya ya teman-teman tapi harganya naik turun kalau di pasaran memang harganya mahal ya teman-teman kemarin ada yang bilang di pasar itu sampai 7 ribuan gitu ya teman-teman karena di pasar juga udah di apa namanya satu sisir satu sisir jadi udah lain harga ya teman-teman itu saja dari saya ya teman-teman ini hasil panennya hari ini jangan lupa dukung terus zona kebun ya teman-teman dengan cara subscribe biar saya semangat bikin kontennya semoga video saya menghibur dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh